Halo co-friend, disini ada soal, sebuah bak penampungan air berbentuk balok, dengan panjang 2,4 meter, lebar 75 cm, dan tinggi 80 cm. Jika air yang ada di dalam bak volumenya 864 liter, maka bak tersebut hanya berisi air berapa bagiannya? Kita cari jawabannya bareng-bareng, co-friend. Diketahui, panjang bak kita singkat menjadi PB sama dengan 2,4 meter, lebar bak kita singkat menjadi LB sama dengan 75 cm, tinggi bak kita singkat menjadi TB sama dengan 80 cm, dan volume air sama dengan 864 liter. Langkah pertama, kita rubah dulu, satuan pada panjang bak, lebar bak, dan tinggi bak menjadi desimeter. Kita rubah menjadi desimeter, karena disini volume airnya satuannya liter, co-friend. Nah, kita rubah menggunakan tangga satuan meter. Setiap turun satu tangga dikali 10, dan setiap naik satu tangga dibagi 10. Kita mulai dari panjang bak, yaitu 2,4 meter. Dari meter ke desimeter itu turunnya, co-friend, sebanyak satu tangga, maka dikali 10. Jadi, 2,4 meter sama dengan 2,4 dikali 10, sama dengan 24 desimeter. Kemudian, kita rubah lebar bak, yaitu 75 cm, menjadi desimeter. Dari sentimeter ke desimeter itu naik, co-friend, sebanyak satu tangga. Karena naik satu tangga, maka dibagi 10. 75 dibagi 10 sama dengan 7,5, satuannya desimeter. Kemudian, untuk tinggi bak, 80 cm, kita rubah menjadi desimeter, maka dibagi 10. 80 dibagi 10 sama dengan 8, satuannya desimeter. Nah, kita sudah merubah satuannya menjadi desimeter, ya, co-friend. Sekarang kita cari volume bak. Karena baknya berbentuk balok, maka kita gunakan rumus volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Maka, volume bak sama dengan panjang bak dikali lebar bak dikali tinggi bak. Sama dengan 24 dikali 7,5 dikali 8. Kita kalikan bareng-bareng, ya, co-friend. Dan, hasilnya adalah 1440, satuannya desimeter kubik. Nah, di sini, satuan pada volume air liter. Jadi, kita rubah desimeter kubik menjadi liter. Sebelum itu ada catatan, co-friend. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Maka, 1.440 desimeter kubik sama dengan 1.440 liter. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan volume air dan volume bak. Sekarang kita cari perbandingannya, yaitu volume air dibanding volume bak. Sama dengan 864 per 1.440. Nah, di sini, kita sederhanakan bilangannya dengan cara membagi kedua bilangan tersebut dengan bilangan yang sama. Yaitu, kita bagi dengan 288. 864 dibagi 288 sama dengan 3. 1.440 dibagi 288 sama dengan 5. Jadi, bak tersebut hanya berisi air sebanyak 3 per 5 bagiannya, co-friend. Jadi, jawabannya yang mana, co-friend? Tepat sekali, jawabannya adalah yang C. Nah, kita sudah mendapatkan jawabannya. Bagaimana? Mudah bukan? Tetap semangat dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.